Bapak ku sholat nih kok yajik ngapu sih terus Tidak ada kebaikannya ini kalau terus-terusan begini Kemudian yang dilakukan oleh anaknya tadi Berusaha menegur Meluruskan bapaknya yang masih suka berbohong Sebagai bentuk bakti Memang kita tidak membiarkan orang tua kita yang melanggar aturan syariat Kewajiban kita memberikan pelurusan Berikan nasihat, memberikan teguran Namun dengan cara yang santun Jangan dengan cara yang kasar Dengan bahasa seperti itu Tentu orang tua tidak akan menerima Karena biar bagaimanapun Di hadapan orang tua kita tetap dianggap sebagai anak Apalagi orang tua banyak yang merasa Anak lagi wingi sore mosok ngandani bapaknya Ada orang tua yang seperti itu Maka kita sebagai anak menegur sebagai bakti kita kepada orang tua yang menyimpang dari aturan Allah Kita tegur dengan cara yang santun Selain menegur kita doakan Perkara diterima atau tidak Nasihat-nasihat baik Diterima atau tidak Itu sudah bukan menjadi urusan kita Wa ma'ala rasulina illa al-balahul mubin Terima kasih telah menonton!